Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri Saturu Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Beserta seluruh staf karyawan SMP Negeri Saturu Serta anak-anakku kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 Yang saya cintai dan sangat bangga Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Taslimpan rahmat dan karunianya Sehingga pada pagi hari ini Kita bisa melaksanakan upacara bendera dalam keadaan sehat Dalam rangka memperingati hari pendidikan nasional Ijinkan saya dalam amanat ini Untuk membacakan pidato Menteri Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Dalam rangka memperingati hari pendidikan nasional Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Saudara-saudarikus bangsa dan setanah air Lima tahun terakhir ini adalah waktu yang sangat mengesankan Dalam perjalanan kami di Kementik Putri Stek Menjadi pengimpin dari bidang merdeka belajar Semakin menyadarkan kami tentang tantangan dan kesempatan Yang kita miliki untuk memajukan pendidikan Indonesia Bukanlah hal yang mudah untuk mentransformasi sebuah sistem yang besar Bukan tugas yang sederhana untuk mengubah perspektif tentang proses pembelajaran Pada awal pembelajaran kita sadar bahwa membuat perubahan itu membutuhkan perjuangan Rasa tidak nyaman menyertai di setiap langkah menuju perbaikan dan kemajuan Kemudian ketika langkah kita mulai serempak Kita dihadapkan dengan tantangan yang tak pernah terbayangkan Yakni pandemi Dampak yang ditinggalkan mengubah proses belajar-mengajar Dan cara hidup kita secara drastis Pada saat yang sama pandemi memberikan kesempatan Untuk mengakselerasi perubahan Dengan berpotong royong Kita berjuang untuk memulihkan dan bangkit kembali Menjadi jauh lebih kuat Kita sudah mendengar Anak-anak Indonesia berani berpimpi karena mereka merasa merdeka Saat belajar di kelas Kita sudah melihat lagu Guru-guru yang berani mencoba hal-hal baru Karena mereka mendapatkan kepercayaan Untuk mengenal dan menilai murid-muridnya Kita sudah menyaksikan lagi Para mahasiswa Yang siap berkarya Berkontribusi Karena ruang untuk belajar tidak lagi terbatas di dalam kampus Lima tahun bukan waktu yang sebentar Untuk menjalankan tugas Memimpin gerakan merdeka belajar Namun lima tahun juga bukan waktu yang lama Untuk membuat perubahan secara menyeluruh Kita sudah berjalan menuju arah yang benar Tetapi tugas kita belum selesai Semua yang kita jalankan harus diteruskan Sebagai sebuah gerakan yang berkelanjutan Semua yang sudah kita upayakan harus dilanjutkan Sebagai perjalanan ke arah perwujudan sekolah Yang kita cita-citakan Waktu yang bergulir membawa kita Pada akhir masa pengertian saya Sebagai menteri pendidikan Kebudayaan riset dan teknologi Namun ini bukanlah titik akhir Dari gerakan merdeka belajar Dengan penuh ketulusan Saya ucapkan terima kasih banyak Atas perjuangan yang ibu dan bapak lakukan Dengan penuh harapan Saya titikkan merdeka belajar Kepada anda semua Para penggerak perubahan Yang tidak mengenal kata menyerah Untuk membawa Indonesia Melakukan lompatan-lompatan ke masa depan Selamat hari pendidikan nasional Mari terus bergotong royong Menyemarahkan Dan melanjutkan Gerakan merdeka belajar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jakarta 2 Mei 2024 Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Anwar Makarim Menyerahkan Penyerahan Biala Kulu Terpresident Rumorussis Masa Terima kasih telah menyerah